Pusat Perhubungan TNI Angkatan Darat membuat sumur bor air artesis di kawasan asrama TNI Angkatan Darat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sementara di Purwakarta, Jawa Barat, TNI dan Polri terus bersinergi dalam menyediakan makan siang gratis bagi masyarakat di Purwakarta. Pusat Perhubungan TNI Angkatan Darat bisa memanfaatkan air sumur untuk kebutuhan sehari-hari. Selama ini kita mengandalkan air pump, tapi ketika musim kemarau, air pump tersebut juga ikut kering, sehingga masyarakat di sini terpaksa harus mencari air ke Pusatik Hub. Tapi dengan adanya pembangunan sumur bor artesis di Pusatik Hub ini, di Rumah Cilame Pusatik Hub ini dapat menjadi solusi, sehingga ketika musim kering kita sudah punya sumber air yang lain yang bisa membantu untuk warga Pusatik Hub di sekitar Cilame ini. Sementara di Purwakarta, Jawa Barat, sinergitas antara TNI dan Polri terus dijaga dan diimplementasikan saat menggelar kegiatan sosial masyarakat. TNI Polri kompak menyediakan makan siang gratis bagi masyarakat di Purwakarta. Ibu-ibu persid dan ibu-ibu bayangkara juga terlibat dalam kegiatan makan siang gratis bagi warga ini. Bentuk sinergitas TNI Polri di Kabupaten Purwakarta diharapkan bisa membangun komunikasi antara keluarga besar TNI Polri bersama masyarakat. Ibu-ibu persid, polwan, ibu bayangkari yang menyiapkan, masak, kita membangkang apa yang ada. Terus disini juga kita punya ayam petelor, nah hasil dari ayam petelor yaitu kita membangkang untuk kita membagi para masyarakat. Dari Bandung dan Purwakarta, Jawa Barat, John Hendra dan Agung Prasetyo, TV One mengabarkan.